kemudian saat itu korban mengatakan bah dia menyukai Vietnam Ice Copy oke ini sudah ketemu mari kita maju ke perjalanan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari chattingan itu peristuan yang terjadi adalah ketika sampai di Vietnam Ice Copy dimana Jessica ini datang lebih dahulu dia memesan memesankan salah beberapa minuman salah satunya Vietnam Ice Copy untuk Mirna untuk Mirna pertanyaan saya apakah perilaku itu juga sebuah perilaku yang wajar dimana apakah dari chattingan itu sebelumnya sudah menunjukkan permintaan dari Mirna untuk dipesankan atau minta dipesankan atau tapi kemudian ada pemesanan Vietnam Ice Copy oleh Jessica Mohon pendapatnya sebetulnya dari yang tampak kalau kita baca satu persatu dari skrip tersebut ini adalah konversasi dari dua orang muda yang sudah lama gak ketemu jadi apakah itu wajar diskusi demikian ya kemudian dari chattingan berikutnya menunjukkan adanya inisiatif dari terdakwa untuk memesankan kopi lebih dahulu tidak ada indikasi dari Mirna untuk minta dipesankan Pak jadi adalah inisiatif dari terdakwa untuk memesan kopi tersebut apakah ini adalah hal yang wajar ya ini sebetulnya bisa diinterpretasi juga secara umum bahwa Jessica menunjukkan adanya itikat berinisiatif itikat baik ya Pak ya bisa diinterpretasi baik untuk menunjukkan inisiatif memesankan kopi bagi temannya ini hal yang biasa lumrah terjadi di dalam pergaulan meskipun sebenarnya dalam chatting itu tidak diminta karena disitu hanya menunjukkan kesukaan senangan dari Mirna terhadap VNMS kopi tidak apa-apa Pak jadi sama seperti pada umumnya ketika orang bergaul saya bertanya kamu sukanya apa saya sukanya kapucino oke saya pesankan kapucino itu tidak harus persis teman saya minta dipesankan kapucino hanya saja biasanya yang di pihak yang minta dipesankan kalau berkeberatan dia akan menyatakan keberatannya kalau di pihak sana tidak menyatakan keberatan kemungkinannya ada dua satu memang membiarkan karena setuju yang kedua bisa juga karena sungkan nah ini yang nanti kemudian kalau alasannya yang mana yang perlu digali lebih lanjut oke selanjutnya apakah wajar dan suatu hal yang umum juga ketika dalam sebuah pertemuan yang pertemuan dengan antara seseorang dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu membawa bingkisan membawa bingkisan itu suatu hal yang wajar membawa bingkisan adalah hal yang rumrah sebagai token of appreciation token dari perhatian itu hal yang biasa dan kalau bicara tentang perilaku orang-orang muda enggak cuman muda ya Pak ya di persahabatan pertemanan yang lama memberikan hadiah itu adalah hal yang sering dilakukan tentang isi itu kan hadiahnya tapi tentang isi hadiahnya itu berupa sabun cuci tangan seperti itu itu juga hal yang biasa karena biasanya orang cenderung zaman sekarang akan memilih hadiah kita sebutnya aja hadiah ya Pak ya hadiah-hadiah yang sifatnya unik yang memastikan teman yang diterima akan ingat dengan dia it can be a kind of signature gitu loh bahwa saya memberikan sesuatu yang yang memang khas nah soal pilihannya itu nanti terpulang kepada yang memberi hadiah maupun yang diberi hadiah meskipun diantara pertemanan itu diantara mereka tidak razim sebenarnya melakukan pemberian hadiah itu apakah juga masih tetap bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar oke kemudian tentang saudara tadi sudah saudari sudah melihat tayangan CCTV apakah saudari pernah melihat tayangan CCTV ketika terdawa ini datang ke cafe Olivier ya oke apakah apa yang saudara lihat di tayangan CCTV tersebut saat itu ketika terdawa ini datang memasuki cafe Olivier apakah saudari ingat ingat gini pak semua gerak-gerik terdakwa ketika baru masuk ke dalam cafe itu adalah perilaku yang secara umum bisa kita nyatakan perilaku yang biasa bahwa ada yang berbeda sedikit-sedikit itu sifatnya juga biasa langsung datang bertemu dengan resepsionis di depan penerima tamu kemudian minta ditunjukkan tempat yang yang direkomendasikan mungkin sebagai tempat yang terbaik itu juga ada hal yang biasa yang kemudian menarik perhatian saya adalah ketika yang bersangkutan mulai berkeliling kafe kafe nya memang lucu ya pak ya jadi buat kafe-kafe yang ada di Jakarta Olivier juga cukup unik kelihatannya ini biasa disitu pak sebelum berkeliling ya sebelum berkeliling sebelum berkeliling saudari kan melihat dia masuk iya ke dalam kafe betul apa saja yang dibawa saudari ingat dia bawa tasnya kemudian saya harus ngecek lagi silahkan apa yang data yang saudari dibawa silahkan untuk bahan mengingat di catatan saya mulai karena ini saya langsung menyoroti yang menarik perhatian saya pak pukul 16.14 masuk ke meja 54 kemudian meletakkan tas jinjing di samping kirinya dan 3 paper bag di samping kanan sofa kemudian pukul 16.14 jadi paper bag di samping kanan di sofa kemudian langsung diletakkan di atas meja ini yang menarik perhatian karena boleh saya lanjutkan ya pak karena biasanya ketika seseorang datang kayak saya datang tadi ini barang-barang saya langsung saya taruh kesini langsung ditaruh di samping bukan ditaruh di depan ini kita bicara itu juga di samping di samping tapi langsung kemudian 1 menit kemudian gak sampai 1 menit 13 detik dipindahkan paper bagnya ke atas meja kemudian